Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain One Piece Rose Oke teman-teman jadi kita akan mencoba game baru ya One Piece yang baru nih One Piece Rose namanya First impression gue teman-teman ini game mirip banget sama One Piece Ultimate kalian tau nggak sih game yang One Piece yang waktu itu tutup itu loh yang udah lama gue mainin terus dia tutup nah ini mirip banget sumpah kalian lihat ya dari dari ininya apa sih landscape nya ya semua sama dari tipe-tipenya lihat tuh pulau nya banyak banget teman-teman bisa customization lalu kotanya juga cukup kompleks ya tuh ini sih bener-bener mirip sama One Piece Ultimate gua nggak tahu nih yang developer sama apa nggak ya cuma bedanya disini ada kayak kubu-kubu gitu teman-teman kalau kalian lihat di kanan nih ada kayak marine terus ada pirates lalu ada civilian lalu ada ini apa gua nggak tahu nih adalah mengakatsuki gua nggak ngerti itu apaan dah lalu setau gua ada revolusi teman-teman nih disini nih nah gua bingung nih gua mau jadi apa ya coba kalian komen di bawah ya teman-teman gua mau lihat kalian pengen gua masuk ke kubu mana gitu kalau gua sih pengennya pirate lah ya cuman yang nggak ada masalahnya juga kan kita jadi marine itu kalau marine disini kalau nggak salah nih nah ini marine atau nggak ya kita jadi revolusi army karena kita belum pernah kan selama ini game One Piece tuh nggak pernah ada revolusi army teman-teman baru game ini doang nih yang pernah gua lihat yang ada revolusi army dan disini buah iblisnya tuh nge-spawn setiap satu jam sekali teman-teman kalau di server public ya tapi kalau di server VIP itu aneh mana lebih lama 2 jam sekali gua nggak ngerti sih apa emang dibikin sulit atau gimana gitu karena ini pulau nya besar banget sih kalian lihat ya teman-teman pulau nya banyak banget ini kalian lihat tuh dari bayangannya aja ya ini banyak banget tuh ini sumpah sih ini bener-bener mirip banget sama One Piece Ultimate ya teman-teman emang emang dibuat tuh susah buat ngedapetin buah iblis gitu loh tapi ketika kalian mendapatkan buah iblis itu jadi kayak wow banget gitu jadi kayak wow gila keren banget yang punya buah iblis ya sebenernya kalian bisa sih beli buah iblis ya di sini nih tuh tapi tuh harga 1000 robux teman-teman gila sih gua ngerti lagi ini mahal banget ini sih emang kayak dibuat kayak ya lu bisa hebat tanpa menggunakan buah iblis sih iya ini mirip-mirip kayak One Piece Ultimate sih teman-teman gua nggak tau kenapa mirip banget ya ya udah coba kalian komen di bawah ya teman-teman ya kalian mau gua masuk ke kubu yang mana kalian mau gua masuk ke pirate atau kita masuk ke Marin karena Marin keren juga tuh kalian lihat teman-teman gua yakin nanti pasti ada kayak kayak baju-baju kayak gini juga sih keren banget tuh aksesorisnya atau kita jadi revolusi army ya jadi anak buahnya dragon gua tadi udah sempet main sih tapi baru level 3 ya dan ini gua masih civilian seperti yang kalian lihat nih civilian itu nggak ada bountinya sama sekali gua nggak ngerti kalau misalnya kita bunuh orang yang punya bounti apakah kita punya bounti juga apakah gua nggak tau ya oke deh kita coba quest lagi ya teman-teman kalian lihat kombat sistemnya kombat sistemnya lumayan sih teman-teman nggak jelek-jelek banget ya kalian lihat kombat sistemnya ya kalau gua bilang sih ini mirip banget sama One Piece Ultimate tuh 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 kalian lihat tuh ya cuman masih rada-rada nge-lag banget gitu sih oh gitu coba lagi teman-teman kombatnya begitu teman-teman ya iya sih ini mirip saya sama One Piece Ultimate mirip banget gitu loh nggak ngerti gua apa emang developer sama apa gimana gitu gua lupa sih yang developernya One Piece Ultimate tuh apa cuman udah bagus sih gamenya lumayan ya kalau gua bilang sih ini kalau emangnya dilanjutin terus ya nggak kayak One Piece Ultimate ya bisa jadi lebih bagus jari block space sih bisa jadi ya teman-teman ya karena kayaknya sih susah banget buat ngedapetin item ini ini nih pedang kayak gini aja gua nggak tahu nih beli dimana nih kita habis-habis quest ini kita coba untuk jalan-jalan ya teman-teman ya kita coba lihat pulau-pulau deh ya karena gua belum keluar dari pulau ini nih ini pulau starter island sih windmill village kalau nggak salah kenamanya di bawah ya yang gua bingung nggak ada ini sih teman-teman nggak ada informasinya ya buah iblisnya tuh ngedespawn berapa menit sekali gitu misalnya kalau dia kan nge-spawnnya 1 jam sekali nih nah gua nggak tahu dia despawnnya setelah 10 menit atau setelah 20 menit oke questnya komplit begitu doang sih teman-teman not bad ya dan gua udah level 5 oke coba kita sekarang kita mau keluar dulu teman-teman dari pulau ini ini tadi gua kira orang loh teman-teman ini kita bukan ya mereka kayak berkumpul gitu bisa dipukul nggak sih? nggak bisa oke yaudah kita jalan dulu teman-teman itu ngapain orang? wih di kapal ini bisa punya kapal kayak gini wih keren juga nah ini baru kapalnya keren ya teman-teman boat salesman siap coba kita beli kapal 2 ribu mahal banget duit gua 5 ribu teman-teman coba berenang bisa nggak? oh bisa yaulah lah berenang aja lah eh gua tenggelm dong gua tenggelm dong eh gua tenggelm tenggelm nah oke kita kemana dulu nih teman-teman nih tutusnya dulu lah ya pulau terkecil tuh itu apa ya? Arnold Park kali ya? yang bentuknya segitiga-segitiga gini nih ini polonya gede banget sih sumpah bener-bener mintip sama kayak one piece ultimate sih ini pasti nyari buah iblisnya susah nih teman-teman karena kemungkinan waktu dispawnnya sih cepat ya kalau bener-bener sama kayak oh kenapa tuh gua terbang tinggi bener tuh ada apa-apa sih disini iya begitu doang ya oh iya disini juga ada waktu ini ya teman-teman apa sih? server time-nya dikasih tau ya nih ada server time-nya jadi kalian bisa nungguin nih 1 jam setiap setiap ininya nambah 1 nah itu dia nge-spawn teman-teman jadi kalian langsung cari aja ya gua sekarang belum punya buah iblis nih dan ya kita nanti-nanti gua coba deh teman-teman untuk nyari ya tapi kayaknya sih bakal susah sih kita butuh farming kita kemana dulu ya itu kan starter island yang paling deket mana sih? jauh banget lah aduh teman-teman ini game 1 piece begini ini bakal susah sih nyari buah iblisnya kalian liat dah jarak pulau-nya jauh-jauh banget cuy coba kita kesitu tuh ini Arlo Park kayaknya nih cuman kalau kalau dapetin buah iblisnya kada susah bingung juga ya karena ini kan game 1 piece gitu jadi harus harus ada buah iblisnya gitu loh kalau sesusah kayak ngedapetin buah iblis waktu di 1 piece ultimate sih ya gua capek juga ya karena yang di 1 piece ultimate aja itu dapet buah iblisnya susah banget teman-teman parah banget sih susahnya sumpah susah banget udah dispawnnya cepet ngedespawnnya sih cepet sih setiap kalau gak salah 45 menit sekali deh ngedespawnnya itu loh cuman 10 menit apa itu cepet banget sih wah yaudahlah ya kita coba aja lah ya ini follow up sih bukan Arlo Park nih hmm tiba-tiba hujan cukup detail teman-teman bisa hujan begini loh di blocks bisa hujan gak ya? kayaknya gak bisa deh cuman disini doang ya 1 piece ultimate juga gak bisa hujan waktu itu kalau yang king piece yang kemain gua belum pernah main sih cuman coba-coba doang dan menurut gua gak begitu seru jadi yaudah gua gak mainin gitu doang sih itu pulau apa ya jangan bilang gak ada apa-apa disini jauh-jauh gua kesini oh iya ada race-race juga teman-teman disini race gua human ya kalau gak salah pas kalian masuk itu kalian bisa pilih race dan gua punya 3 spin waktu itu bisa nge-spin teman-teman jadi modelnya tuh kayak nge-spin-nge-spin gitu gua udah udah 3 kali nge-spin pertama kali dapet skypean terus yang kedua dapet dogming kalau gak salah itu masih common sih terus yang ketiga malah dapet human teman-teman sedih yaudahlah ya human ya bagus lah udah human juga bagus wow gila teman-teman liat pohonnya sebanyak itu cuy nyarinya gimana coba ini waduh ini baru satu pulau loh kita baru ke 3 pulau aja udah berapa menit ini jalannya naik 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 ya berenang sih emang cuman gak tau nih naik kapal lebih cepet apa gak ya harusnya lebih cepet ya ini lama banget sih wow ada rumah disitu apakah kita ada quest disini atau bisa beli-beli sesuatu gitu beli-beli pedang kayak karena cupu banget gitu pake mele ini pulau-pulaunya tuh yang kayak ada di one piece gak ya gua gak tau juga sih harusnya sih sama kayak yang di one piece ya kayak tadi ada windwheel village ini pulau apa ya gak ada situasinya cuman east blue doang wow kosong temen-temen ini gak ada apa-apa kayaknya sih kita gak tau sih gua mau ngapain nih temen-temen gua bingung nih awal-awal kayak gini nih gak ada tujuan gitu loh paling leveling doang sih tapi gua gak tau gitu pulau selanjutnya kemana gitu loh oke yaudah temen-temen kayaknya sampe sini dulu video kita kali ini ya gua cuma mau memperkenalkan game ini doang sih ya kayak begini doang di Stutter Island sih gak ada apa-apa sih temen-temen gak ada tempat jual-jual kayak gitu ya gua gak tau tempat jual-jual gitu dimana nanti kita coba di video selanjutnya deh temen-temen ya atau kalian kalo mungkin udah main oh ya ada chest chest apa nih jangan-jangan bisa dapat senjata dari sini nih wuh dapet belly lumayan ternyata ini kayak block space gitu ya ada belly ada kotak-kotak ya lumayan sih oh iya kode temen-temen ada kode ya kodenya yang ini nih kode so sorry ini satu lalu abs birthday tuh kalian liat aja sih kalian liat yang di di kolom ini aja ya abs birthday lalu sama free release kalo gak salah ya free release atau hyper release gitu ini ya nah kalian cobalah ya itu yang we are the best jangan diikutin temen-temen itu punya gua gua baru saja nyoba sendiri dan semua orang nyoba gak ngerti lagi gua ternyata bisa tepo-tepo juga disini kita coba lagi ya kode kesian banget temen-temen oke sampai sini dulu lah video kita kali ini temen-temen ya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya oh iya dan hari ini gua upload 2 video ya temen-temen ya jadi gua upload Roblox-nya duluan nanti kalian tungguin lagi untuk gua upload yang draft out kedua kemarin so bye bye chau selamat menikmati